seperti saya, agar ketika melakukan hubungan dengan istri tidak cepat orgasme buktikan insyaallah itu akan berhasil katanya orang rumah saya toker atau toker begitu, demikian mudah-mudahan bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada kesempatan bahagia ini saya akan menyampaikan sebuah cerita saya kedatangan tamu mengeluh kepada saya ketika berhubungan dengan istrinya itu katanya dia itu cepat untuk orgasme atau cepat keluar begitu, untuk itu saya kasih resepnya sekarang, mudah-mudahan resep ini bersamaan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa anda lakukan, bisa saudara pemirsa yang saya sampaikan ini demi kepuasan kita demi kepuasan saudara dengan istri-istri saudara sekalian resepnya itu mudah jadi resepnya itu ada beberapa macam tolong ini dicatat dan tolong ini diingat satu persatu jangan sampai salah pertama saudara harus ambil jeruk purut jeruk purut ya paling banyak itu dua kemudian yang kedua anda cari satu telur tapi telurnya itu adalah telur ayam kampung sudah kemudian yang nomor tiga anda cari bawang putih paling tidak satu siung bawang putih satu siung tiga kemudian yang keempat itu gampang di dapur kita banyak garam cari garam yang agak 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 halus kemudian yang kelima yang terakhir madu madu yang asli seperti apapun yang penting asli asli jangan beli madu yang ada di toko-toko yang sasetan itu jangan itu tidak asli satu jeruk purut satu ya satu jeruk purut itu itu dibelah jadi dua kemudian saudara itu ambil gelas ambil gelas gelas yang tidak begitu besar ya ambil gelas sediakan sana sendok jeruk purut itu langsung anda peras anda peras ke dalam gelas semuanya kemudian setelah itu saudara ambil telurnya telur ayam kampungnya itu kulit di atas itu dikupas sedikit pakai sendok ano ayah pakai sendok kemudian itu dibuang putih telurnya putih telurnya itu dibuang anda ambil kuning telurnya setelah putih telurnya itu sudah gak ada sudah berlain sudah keluar dari kuning telurnya itu kemudian kuning telur itu anda masukin ke dalam gelas yang sudah diisi dengan perasan jeruk purut itu itu dua sudah kemudian yang ketiga itu dikasih garam garam secukupnya ya jangan terlalu banyak anda jangan ngasih wong cuma gelas segini kemudian anda ngasih garam misalnya sepuluh ya gak gak akan diminum itu karena terlalu asin sedikit aja masukkan garam itu itu sudah tiga kemudian yang terakhir yang keempat madu madu itu paling tidak dua sendok itu kemudian yang terakhir bawang bawang putih itu itu langsung dimasukkan dimasukkan itu jadi tidak bawang putihnya tidak usah ditumbuk tidak usah masukkan ke dalam gelas kemudian setelah itu diaduk diaduk rata setelah misalnya lama diaduk sudah sudah anu itu apa sudah menjadi kayak kayak air tapi agak 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 kental begitu bawang putihnya itu kan tidak ditumbuk bawang putihnya itu diambil bawang putihnya itu diambil ya dibuang aja bawang putihnya itu jangan ikut diminum setelah itu setelah itu itu dibacakan begini bacaannya dibacakan dibaca 121 alakan baiknya kita ambil air wudhu jadi sebelum kita meracik apa ya ramuan itu kita ambil air wudhu dulu yang kusuk ya kita yakin bahwa tidak ada daya tidak ada kemampuan tidak ada kekuatan kecuali kemampuan kecuali kekuatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah dibaca 121 kita tiupkan ke gelas yang sudah isi 4 ramuan kan 4 ramuan asalnya kan 5 karena bawang putihnya sudah dibuang tinggal 4 kita tiupkan setelah itu diamin itu sekitar setengah jam kemudian anda minum anda minum ya tentu dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim itu minum itu paling tidak dikerjakan sebanyak 3 kali tidak cukup 1 kali paling tidak dikerjakan sekarang seperti itu besok seperti itu besok seperti itu insyaallah dengan begitu anda sudah berusaha kita sudah berusaha dan kita mengharap ridunya Allah karena kita sudah membaca ramuan itu jamu itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat seperti saya agar ketika melakukan hubungan dengan istri tidak cepat orgasme buktikan insyaallah itu akan berhasil katanya orang rumah saya tokir atau tokir begitu demikian mudah-mudahan bermanfaat wallahu'alam bisawab subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh